Halo sahabat pesanita panaman Jumpa lagi dengan Dandy Garden Bagaimana kabar sahabat semuanya Semoga selalu dalam keadaan sehat Sahabat ini kebetulan Dandy Garden Sedang jalan pagi Di sekitar Jogja Ternyata ada orang yang Memanfaatkan lahannya Untuk menanam anggrek Padahal ini di sawah Jadi sebagian menanam padi Tapi di sebelah sana Ada yang buat Menanam anggrek tanah Sepertinya Vanda Douglas Kita lihat dari jauh Indah banget kebetulan lagi berbunga Jadi ini Buat menginspirasi Bahwa tanam anggrek gak harus selalu di rumah Tapi bisa juga di sawah Seperti ini Kemudian mungkin dia jadi bunga potong Yuk kita lihat lebih dekat lagi sahabat Sahabat ini kita lihat lebih dekat Sayang pagi ini penungunya belum datang Jadi kita lihat dari Di sebelah luar aja Jadi ini tanaman anggrek Vanda Douglas Cara nanamnya ini istilah jauhnya digapit ya Pakai bambu Ini sahabat nih Bambu kanan kirinya dikasih bambu Mungkin maksudnya biar dia tidak jatuh ya Dia tidak jatuh karena kena angin ya Jadi dia akan lebih steady ya Gak goyang-goyang Ataupun kalau ada angin Dia lebih aman Ini pakai bambu Ternyata Lahan yang ada Tidak hanya di rumah Bisa dimanfaatkan untuk menanam anggrek Untuk budidaya anggrek Ini anggreknya bisa dijual Dipotong ya Kemudian Pohonnya juga bisa kita potong Untuk dijual Ibu Mohon maaf Saya lihat anggrek ya Ibu Boleh saya video Ibu Gak apa-apa Masukin ke Youtube ya Ibu Dengan Ibu Sapan ya Ibu Ibu Sinten 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 Ini udah lama Ibu di tanah Buat potong atau gimana Ibu? Oh dipotong Terus dijual Banyak banget ya Ibu Ini pas lagi berbunga Pas kapan saya lewat Belum berbunga Sampai berbunga begini Sampai berapa lama Ibu Dia bisa bunga Ibu? Gak tau Ada yang ngerusin Ibu hanya nunggu Kalau gitu boleh ya Ibu Aku lihat-lihat Matur doang Ibu Kita lihat belakangnya Yang ini belum berbunga Yang di daerah belakang Jadi ini untuk bunga potong Ternyata saya Kita lihat Kita jelan Ternyata aku bisa masuk Tadi ya Nah ini yang sudah berpasangan Itu doang kelasnya Menyenangkan sekali Tinggi tinggi tingginya Ada satu dua meter lebih Tiga meteran Wow luar biasa Jadi dalam satu baris Ada dua pohon Kanan-kiri Kanan-kiri Ini kanan Ini adalah bambu yang pertama Ini bambu yang kedua Sampai jadi modelnya seperti ini ya Dibikin sap-sapan Ini bawahnya Buat menahan media Dia menggunakan Genting Genting diberdirikan Ya Kemudian Al medianya apa sih Ini kayaknya sekam deh Kayak Angkar main yang geretana Ini ada sekam bakar Ada sekam yang Kening tuh ya Yang lebih bakar Mungkin juga dicampurin Dengan tepuk ya Ini seluruh jelasnya Di sini Sahabat Sahabat Buku tadi Sehari dari Dandy Garden Barangkali ini Bisa menginspirasi Sahabat semuanya Lebih semangat Dan memotivasi Sahabat semuanya Untuk haji menanam Sampai jumpa lagi Dengan Dandy Garden Jangan lupa Like dan subscribe Untuk yang sudah subscribe Terima kasih Tetap di YouTube Sampai jumpa lagi Dengan Dandy Garden Terima kasih Sampai jumpa lagi